Prak-perakan penguangunan proyek Tol Cisumdawu tepi kakiwari masih terus dikokalakan. Dina emprona etap proyek ditargetkan bakal pungkas dina akhir tahun 2020 hiji. Tapi mampiran reget masih ngegejet diantarana prak-perakan ngebebaskan lahan warga anukap pengaruhan ku penguangunan Tol Cisumdawu. Prak-perakan penguangunan proyek Tol Cisumdawu tepi kakiwari masih dilakonan. Dina emprona etap proyek ditargetkan bakal pungkas dina akhir tahun 2020 hiji. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Genep DKI Jakarta Jawa Barat Ditjen Harisu Kostiono ngebrehkin. Minangkatareka piken ngahontal etat target pihaknya kermemajihnya nyagakan sajumlah hingbong bolongan. Utamana ngehangketkan prak-perakan ngebebaskan lahan anu tepi kakiwari tacan pungkas. Harisu Kostiono ngebrehkin reget ger ngebebaskan lahan kapasing kanan seksi opat lima tur genep. Kukituna butuh bantuan pamerenta Kabupaten Sumedang lebah ngehangketkan ketak ngebebaskan lahan. Sangkan proses nalewih gancang tepi ke pungkas di nahir tahun 2020 hiji. Jalan tol kita memang dari seksi satu sampai seksi enam, itu semuanya sekarang akan kita tebut. Makanya saya ditugasi Pak Dirjen untuk koordinasi dengan Pak Bupati ini untuk membuat perobosan-perobosan supaya lahan-lahan yang sudah siap bayar, yang sekarang juga dananya sudah disetujui oleh ilman. Ini kan tinggal proses saja. Nah ini kita akan muntah dukungan dari Pak Bupati sehingga kita bisa sosialisasi dengan warga sehingga kita bisa segera masuk untuk fisiknya. Sejuruh Ningkitu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Ngeceskin menangkatarekah pikir ngarojong pangwangunan tol Cisumdawu pihaknya ngarwangun tim akselerasi ker ngarojong prak-prakan ngarbebaskan lahan. Berkaitan dengan akselerasi jalan nol pertama supaya pembahasan lahan bisa cepat dan konstruksi bisa cepat dilaksanakan sehingga taruh diet akhir tahun namun bisa cepat selesai kalau cepat selesai, akselibilitas ke Sumedang akan semakin cepat lagi dan akan meningkatkan reformen di Sumedang itu harapkan lagi di Sumedang yang berkepentingan dengan percepatan penujung jalan terakhir ini karena dengan percepatan ini sudah selesai akan membedakan orang datang ke Sumedang baik untuk akses wisata, ekonomi, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sumedang boga komitmen ngarojong pemerintah pusir ker ngehangketkan pengangunan tol Cisumdawu upama jalan tol ges bisa digunakan antuknya bakal mengaruhan widang ekonomi masyarakat Sumedang anu beki ngaronjat. Diki Guntara, Bandung TV